Pemirsa suara caleg wanita di Kabupaten Sampang mengamuk saat penghitungan suara di tingkat kecamatan. Ya, wanita tersebut merasa dicurangi karena suaranya nol, bahkan di tempat ia dan keluarganya mencoblos. Video amatir merekam aksi caleg wanita di Kabupaten Sampang yang melakukan aksi protes keras saat penghitungan suara di tingkat kecamatan di Gedung Bulog, Banyu Atas, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Caleg bernama Ayu Ratna Amelia dari Dapil 3 ini mengamuk lantaran suara C1-nya tidak ada suara sama sekali alias kosong, bahkan di beberapa TPS yang sudah diyakini mempunyai suara. Salah satunya di TPS tempat Ayu dan keluarganya mencoblos seluruh suaranya nol. Ayu yang mengetahui videonya viral di media sosial mengaku secara sadar menyebarkan fakta agar masyarakat mengetahui kecurangan pemilu yang menimpa dirinya. Itu gak boleh masuk. Katanya yang masuk itu harus berdasarkan mandat. Sedangkan Ayu kan caleg. Jadi biasanya kan di mana-mana caleg itu kan punya hak. Kenapa harus pakai mandat kalau calegnya sendiri pengen menyaksikan? Begitu loh mas. Jadi memang kayaknya itu sudah diatur untuk Ayu itu tidak boleh masuk ke dalam situ. Oke lah di desa lain punyanya Ayu hilang, Ayu tidak masalah. Tapi yang Ayu permasalahkan itu karena memang Ayu itu melakukan pencoblosan di TPS Ayu sendiri, TPS 6 dan ternyata keluarga ini, keluarga inti. Kan gak mungkin kalau keluarganya Ayu sampai mencoblos orang lain gitu loh mas. Sementara itu, Ketua PPK Kecamatan Banyu Ates tak menampik adanya aksi protes tersebut. Kita sanding data dulu antara penawas TPS, dalam hal ini yang hadir ke sini kan penawas cam. Kita sanding data, kemudian kalau memang masih dirasa kurang pas, kita sarankan untuk melapor ke penawas cam yang berkaitan dengan pelanggaran pemilunya. Hingga kini pihak PPK masih melakukan pengecekan dan pencocokan data. Apabila tindakan PPK masih kurang kuas, pihak calon bisa melapor ke panwas cam terkait pelanggaran pemilu atau bisa melapor ke panwas lus sampang. Dari Sampang, Jawa Timur, Fator Rahman, Ainyus, melaporkan. Kalah dalam pemilihan umum, seorang caleg DPRD Subang, Jawa Barat meneror warga dengan petasan. Teror yang dilakukan siang dan malam mengakibatkan seorang warga terkena serangan jantung dan meninggal dunia. Aksi teror petasan dilakukan siang dan malam oleh caleg DPRD Kabupaten Subang, Ahmad Rizal, di Menara Masjid Tega Koneng, Desa Tambakjati, Subang, Jawa Barat. Tidak hanya di masjid ini, teror petasan juga dilakukan di sejumlah titik dengan perolehan suara yang tidak mencapai target. Aksi teror Rizal ini memakan korban, lantaran salah satu warga yang tinggal di wilayah yang diteror terkena serangan jantung dan meninggal dunia. Dibawa ke rumah sakit lagi? Dibawa ke rumah sakit. Tidak hanya teror petasan, caleg gagal tersebut juga membongkar jalan dan gorong-gorong yang telah dibangun saat ia menjabat. Warga menyesalkan aksi tidak terpuji caleg gagal tersebut, apalagi jalan yang dibongkar dibangun menggunakan anggaran pemerintah dan bukan dana pribadinya. Rizal meneror warga akibat kalah dalam pemilihan legis. Legislatif, Rizal yang pernah menjadi anggota Dewan dua periode, kalah telak dari calon pendatang baru separtainya. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Hariawan, Juanda, Ainews, melaporkan. Aduh banyak sekali nih sampai meninggal dunia. Dan memang sebenarnya lagi ramai bahwa banyak caleg-caleg yang gagal, terus kalau kemarin ada di sosial media ya lebih tepatnya itu ada yang tiap pagi dia bangun sudah pakai baju jahas, dasi. Jadi halu ya? Halu katanya mau ke DPR, lalu ada juga yang nutup jalan warga, tapi ya warganya gak mau kalah, ditutup lagi, ases-ases lagi. Jadi dia gak bisa kemana-mana sebenarnya. Iya benar. Tapi memang banyak sekali kasus-kasus orang yang stres karena gagal nyalek. Kita kok agak, ini ya maksudnya kalau memang mau nyalek itu udah harus tahu resikonya seperti apa. Iya betul, kan namanya kompetisi ada menang kalah. Dan tadi kalau misalnya kayak yang dia cuma halu pakai baju gitu, katanya siap ke DPR itu gak merugikan ya, merugikan dirinya sendiri aja. Mungkin sama keluarganya jadi pusing. Tapi kalau sampai meninggal dunia ini kayaknya bisa didana kali ya. Iya dituntut ya bang ya. Kita ke informasi selanjutnya, Komisi Pemilihan Umum Labuan Batu Utara menggelar pemungutan suara ulang di dua TPS yang terletak di dua kecamatan berbeda. PSU digelar karena adanya temuan dari Bawaslu, yang mendapati sejumlah pemilik tidak terdaftar di DPT, termasuk salah satu camat beserta keluarganya. Pemilihan suara ulang digelar di dua TPS, yakni TPS 53 Desa Aekorsik, Kecamatan Aekuo, serta TPS 11 Desa Teluk Pulai Dalam, Kecamatan Kualuhilir, Labuan Batu Utara, Sumatera Utara. Menurut kajian Bawaslu, dua TPS tersebut terdapat pemilih yang tidak semestinya bisa menyalurkan hak pilihnya, sehingga harus dilakukan pemilihan suara ulang. Salah satunya adalah keluarga seorang camat di Labura dan keluarganya. TPS tersebut ada menurut kajian Bawaslu, ada pemilih yang memang tidak semestinya bisa menyalurkan hak pilihnya di TPS-TPS tersebut, sehingga hasil rekomendasi itu menyebutkan untuk melakukan pemimpinan suara ulang di dua TPS tersebut. Maksudnya yang salah memilih itu salah satu perangkat kecamatan? Jumlah DPT TPS 53 sebanyak 191 orang, ditambah 2 DPK, sementara TPS 11 berjumlah 220 orang. Dari Labuan Batu, Sumatera Utara, Ikang Amanda, Ainyus melaporkan. Informasi selanjutnya Pemirsa Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono dan Kepala Staff Kepresidenan Muldoko bertemu untuk pertama kalinya setelah sempat berseberangan di Kisru Partai Demokrat. Ya, Ainyus dan Muldoko mengaku fokus pada kerja di Kabinet dan melupakan peristiwa yang telah lewat. Muldoko dan Ainyus bersalaman saat bertemu di Istana Negara Jakarta dalam rapat Kabinet Paripurna. Ini adalah pertemuan perdana keduanya. Pasca Ainyus dilantik menjadi Menteri ATR BPN dan bergabung dalam Kabinet Presiden Joko Widodo. Ainyus dan Muldoko mengaku tidak ada kecanggungan karena fokus pada pekerjaan di Kabinet. Tentu dan Muldoko Kalau hubungan biasa aja. Mungkin ada mencana temuan berikutnya dengan masyarakat berdua merupakan begitu. Bisa aja saya undang ke kantor. Tadi interaksinya seperti apa, Pak? Ada interaksinya seperti apa. Biasa, besa. Tapi ini kan punya ini, Pak. Agak kaku, Pak. Tadi kaku nggak, tidak dilihat? Agak sih, Pak. Agak. Masih salah. Yang ngobrol panjang gitu, Pak. Yang lain perlu disalamin. Gitu. Pak, apakah ngobrol-ngobrol? Soalnya ada hubungan? Pernah ada hubungan segera? Enggak ada. Hubungan kerja tetap. Enggak ada alasan apapun. Kita berbicara efektivitas pemerintah. Enggak ada kecanggungan tersendiri? Enggak ada. Nanti kalau ada rampa di KSB, kita undang. Kamu bilang katanya mau undang masalahnya, siap gitu. Mau kemahasnya sendiri, Kak. Tidak ada yang mengundang. Ya siap saja. Saya ingin menjadi bagian utuh dari pemerintahan ini. Saya tidak ingin membesar-besarkan apa yang sudah lewat. Karena kalau itu berarti kita enggak maju-maju dong. Yang jelas, itu semua sudah kita lewatin. Sebuah bagian dari perjalanan politik, dari perjalanan Partai Demokrat juga. Saya anggap itu sebagai sebuah hal yang berharga untuk kita jadikan sebagai lessons learned. Tetapi bagi saya, setelah itu lebih baik kita fokus dan sekali lagi saya berada dalam pemerintah. Hubungan AHY dan Muldoko diketahui menjadi sorotan publik setelah AHY bergabung di Kabinet. Sebab Muldoko sempat mengkudeta AHY lewat Kongres Luar Biasa Partai Demokrat. Dari Jakarta, Abdul Aziz dan Dias Triawan, INews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa memiliki rumah sebagai tempat tinggal yang layak bagi keluarga. Menjadi impian yang sangat berarti bagi warga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Ya, mimpi memiliki rumah layak huni, seorang pedagang mainan di Palembang, Sumatera Selatan akhirnya terwujud melalui program sosial bedah rumah. Rumah warisan sederhana yang mereka tempati sejak 1951, kini akhirnya diperbaiki melalui program bedah rumah gratis yang dilakukan serentak di Sumatera Selatan. Sehari-hari, Junizar Wijaya bermata pencaharian sebagai pedagang mainan anak. Pendapatan yang tak menentu membuat dirinya hanya bisa mencukupi kebutuhan makan keluarga dan sekolah kedua anaknya. Tinggal di rumah yang sudah lapuk serta bersanitasi buruk, terpaksa harus dijalani hingga ia mengajukan surat tidak mampu ke Badan Amil Zakat Nasional. Bagai yang bersambut, impian Junizar terwujud dengan adanya program bedah rumah kolaborasi antara pemerintah provinsi Basnas dan pihak swasta. Junizar Wijaya sangat bersyukur karena keluarganya merupakan satu dari 8 ribu lebih penerima santunan rumah tak layak huni. Impian Junizar memiliki rumah yang lebih layak pun kian nyata ketika penjabat Gubernur Sumsal meninjau rumahnya. Total bedah rumah saat ini yang sudah data masuk kepada kami itu ada 8.279. Saya bilang, ini data sementara karena ini nanti akan bisa bertambah dengan partisipasi yang lain. Akan ada tambahan dari CSR, akan ada tambahan dari BUM, BUM, MD dan juga dana desa. Ini bisa semua desa menganggarkan. Kalau semua desa menganggarkan berarti akan ada 3 ribu lebih desa dan kabupaten. Ini akan menjadi gerakan yang luar biasa. Akan banyak sekali rumah yang bisa kita bedah. Yang dibedah itu aladin, atap, lantai, dan dinding. Pusat sudah menyetujui memberikan semua fasilitas anggaran dan lain-lain Pak ya. Kemudian dengan undang-undang otonomi silahkan pemerintah daerah melakukan pembangunan itu mempercepat semua. Uang anggaran itu segera untuk dilaksanakan. Nah ini monitoring, ini harusnya masyarakat yang memonitor. Ribuan unit rumah tak layak huni akan dibedah dan diperbaiki sanitasi pada tahun ini. Memiliki rumah sebagai tempat tinggal yang layak bagi keluarga, menjadi impian yang sangat berarti bagi warga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Selain keluarga Junizar, di Kelurahan Karanganyar, Palembang, masih ada sekitar 8 keluarga yang membutuhkan bantuan serupa. Warga berharap program sosial ini terus berkelanjutan dan dapat meningkatkan taraf kehidupan mereka, hingga dapat bebas dari jerat kemiskinan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Bambang Irawan, Envan, AIN News, melaporkan. Masih bersama kami di Sindopagi, Pemirsa Wakil Presiden Maruf Amin melakukan kunjungan kerja ke Selandia Baru untuk memperkuat kerja sama kedua negara, khususnya di sektor industri halal. Dalam keterangan respinya, Jurubicara Wakil Presiden Mas Duki Baidowi menyebut, Selandia Baru merupakan negara yang memiliki prospek menarik, karena hubungan Indonesia dan Selandia Baru sudah terjalin dengan baik. Selain itu, nilai perdagangan Indonesia dan Selandia Baru juga didominasi oleh sejumlah sektor yang berhubungan dengan isu halal. Dalam kunjungan kerjanya ke Selandia Baru, Wakil Presiden Maruf Amin dicadwalkan akan bertemu dengan Perdana Menteri Selandia Baru, Hon Christopher Luxen, dan Wakil Perdana Menteri, Hon Winston Peters. Wapres juga dicadwalkan akan menghadiri forum bisnis dengan pelaku industri halal. Nilai-nilai perdagangannya itu adalah hal yang berhubungan dengan masalah halal. Jadi ada produk-produk pertanian, produk-produk hewan, karena memang kita kenal yang namanya New Zealand itu adalah negara dengan jumlah ekspor daging sapi dan sapi yang berhasil. Sehingga dengan demikian ini adalah sebuah kunjungan penguatan bagi kedua belah negara untuk saling memperkuat perdagangannya ke depan, persahabatannya ke depan diperbaiki terus-menerus, tetapi juga bagaimana supaya nilai-nilai perdagangannya...